yo yo guys welcome back ke life of p kaget kan ini pada ada konten life of p lagi nah ini konten ini sih new game plus gue ya dari save yang kemarin ini ya jadi ini sama cuman sekarang gue pakai greatsword nih ya nih sekarang gue pakai greatsword yang lebih ini ya lebih kemarin kan pake yang senjata cepet ya ini senjata lambat ya greatsword yang gue pilih tuh ini ya Seven coil spring sword ini ya sebenarnya karena mostly karena keren aja sih karena nih kalau misalnya gue pakai fable asal atau ultinya tuh kayak Excalibur gitu ya tuh nah terus yang ini kan tadi yang blade-nya ulti blade-nya handle-nya tuh kayak counter gitu ya nah kayak gitu jadi harus timingnya pas sama ini nih ini agak susah sih sebenarnya sih oke nah ini ini kenapa gue bikin kayak gini juga karena ternyata di new game plus itu musuhnya tuh semua istilahnya bukan baru sih apa diri fam lagi ya musuhnya tuh nggak sama kayak yang kita mainin pas di live stream itu ya dia itu ada statusnya nyesuain sama kita punya yang udah di new game plusnya gitu lah nah cuma itu doang kalau misalnya new game plus itu ada satu lagi nih yang pi organ phase 6nya nih ya ini ini kan tadinya nggak ada tuh ininya tadinya mentok di sini doang kalau main di yang play itu pertama nah ini yang berikutnya tuh ada lagi di sini nih tuh ada bisa nambahin recover portion-nya sama kalau misalnya perfect guard sekarang nambah nih durability-nya nah ini untuk statusnya sekarang mainnya Emotivity ya ini tuh kayak STR-nya itulah strain-nya ya jadi sebelumnya kan run sebelumnya pakai teknik nih buat yang pedangnya kayak katana madager gue pakai itu pas live stream ya kalau sekarang mainnya Emotivity nih nah ini kenapa tekniknya dinaikin juga karena itu tuh life of it tuh ada kayak softcapnya nih ya seperti gini nih Nah itu tuh makin lama kan bisa dilihat tuh makin ke atas tuh makin kecil pertambahan statusnya nih kayak contohnya nih gua kasih lihat nih dinaikin satu level aja nggak naik nih weapon black ini dua level baru naik satu level berikutnya baru naik satu lagi terus level berikutnya dia nganaik lagi Nah itu kalau naikin yang bawah kan kalau kalian lihat di tabelan tadi tuh softcapnya ada berapa masih yang dibawa-bawa segitu masih nambah terus tuh nambah satu nambah satu nambah satu ini bahkan nambah dua yang dari tiga satu ke tiga duanya nah soalnya ini tuh penambahannya akan sama kan ini weapon great swordnya walaupun nge scale-nya ke motivity tapi nge scale ke sebelah tekniknya juga masih ada gitu walaupun dikit deh nah itu jadi ini juga harus dinaikin gitu nih gua nah kalau vitality yang of vigor sih masih sama sih cuman ya makin ke atas makin dikit aja penambahannya sama kayak yang lain gitu nah untuk legion armnya atau tangan ini yang tangan mekanik yang sebelah kirinya itu gua akhirnya nggak pakai nembak nih karena yang nembak itu damagenya bergantung sama teknik banget sedangkan gua kan mainnya motivity ya jadi gua pakai yang ini yang narik ya yang papat string ini ini kalau di upgrade tuh bisa sambil string bisa sambil gerak ya terus yang paling enak tuh bisa hookshot kayak lockwork ke dalam tuh di kayak gini nih tuh nah itu serangan yang loncatnya itu bisa nge trigger stagger jadi nggak harus charge attack gitu biasanya kan kalau putih-putih ini harus diginiin tuh baru bisa kena gitu yang itu bisa di ini juga nah itu jadi nge trigger stagger itu gua udah coba out beberapa boss enak sih itu jadi kayak bisa ngegantiin charge attack kalau great sword kan charge attack nya lama nih tuh kalau kemarin kan kita pakai senjata yang cepet tuh dia jadinya cuman perlu set dah langsung bisa stagger dia terus kayak katana itu juga tinggal kayak nunggu sedetikan gitu ya mungkin kalau ini kan win up nya lama gitu tuh terus ya itu hit pertama pas dia muternya itu nah ini nih itu yang hit pertamanya tuh nggak nge trigger staggernya gitu cuma tinggal terakhirnya doang gitu nah untuk normal gameplaynya itu sebenarnya enaknya great sword tuh walaupun lambat ya dia tuh sekali hit tuh sakit banget nih ya ini gua hit sekali nah tuh oh digituin aja bisa mati gitu kalau naikin str full ya kalau misalnya kemarin kan kita harus set 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 gitu ya itu gua lompatin sekali itu dia mati tuh oh yang ini nggak mati sisa dikit nah kita coba yang ngelawan elite ini great sword tuh enaknya dia gampang nge stagger nih ya dua kali hit charge attack aja dia udah bisa nge stagger gitu nah ini enaknya dari dalam tanda kutip ultinya itu kalau misalkan kita kebelakang pun nge-cash nya kita bisa arahin apa tombolnya ke depan nanti dia nengok gitu dia kan tadi ke belakang gitu terus pas dia ngayun dia ngayun langsung ke depan gitu enaknya itu sih gua udah coba beberapa great sword yang lain juga tapi menurut gua yang paling cocoknya ini sih estetik juga kan kayak emas-emas gitu ya ketika gua udah progress gamenya cukup jauh ternyata ini ya item-item yang ngedrop itu ada plus satunya gitu ya jadi item-item di new game plus ini ada kayak plus satunya ini kecuali beberapa yang dari amulet-amulet yang dari boss itu nggak ada ya ini kayak equipment-equipennya dia ngedrop bedalah terus ya itu kalau sepanjang gua main ya sampai udah mau endgame ini dia itu item-item yang ada di map-mapnya juga itu beda-beda gitu ada yang yang tadi di game sebelumnya itemnya apa sekarang di game itu itemnya beda lagi gitu itu cukup menarik juga sih nah di video ini gua bakal ngasih lihat semua major boss-boss fightnya aja ya yang jalan-jalannya nggak bisa dikasih lihat jadi ntar bakal isinya bossnya doang dari awal sampai tamat gitu nah ini yang di awal-awal sih ada zero death ya nanti beberapa gua kasih tau yang mati berapa-berapa kali gitu nah intinya ini bakal jadi kompilasi boss fightnya doang ya ini apa yang terjadi kalau gua main serius ya kalau misalnya di livestream pemain kan kayak ada gimmick lah terus kayak sambil bacain chat lah nggak konsen gitu ya nah ini apa yang terjadi kalau gua main serius nih dengan build baru Great Sword gini nih nah ini nikmatin aja ya guys nih bok dia terus ya ya dia Terima kasih telah menonton! 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 Tidak! Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton! 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 You're going down! Terima kasih telah menonton! 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 Oh, Simon. This sword, like Sassia, swears to protect this tower. Oh, Simon. 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 Terima kasih telah menonton! 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 terima 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 kasih telah 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 menonton! Carlos! Heart! I'm... Sorry... Son... Terima kasih telah menonton! I'm... I'm... I'm...